Intro Sebanyak 79 bina keluarga balita atau BKB pendidikan anak usia dini di wilayah Jakarta Utara menerima bantuan paket mainan anak layak pakai, mainan baru dan makanan. Ribuan paket tersebut merupakan hasil donasi dari program teman bermain yang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, tim penggerak PKK Kecamatan dan Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Desi Putra bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, Suni Sigit Wijatmoko, Wakil Ketua 1 Yeni Nur Santi dan Wakil Ketua 2 Siti Nur Laila menyerahkan secara simbolis paket mainan anak tahap 4 kepada perwakilan BKB PAUD Kecamatan Pademangan, Tanjung Priuk dan Cilincing. Banyak yang peduli dan ikut mendonasikan mainan dan makanan untuk anak-anak PAUD di Jakarta Utara. Selama pandemi COVID-19, aktivitas di luar rumah terbatas dan mengharuskan mereka agar tetap berada di rumah karena beresiko dalam penularan COVID-19. Ungkap Desi Putra di Lobby Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara selasa 7 Juli 2020. Sedangkan program teman bermain digagas oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan PKK dan DWP. Kita kumpulkan dan bagikan paket mainan untuk anak-anak PAUD dengan skala prioritas. Masa pandemi COVID-19 bukanlah waktu yang singkat. Dengan adanya mainan baru ini, anak-anak akan merasa terhibur dan membuatnya betah di rumah. Selamat menikmati mainan barunya, walaupun belum maksimal, namun ini yang sudah bisa kami berikan. Jelas Suni Sigit Wijatmoko, Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.